Hai guys, wuhuu, nyeng-nyeng, eh, eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya guys, aduh, jackpot aku kenapa nih? Satu, dua, tiga Oke anak-anak, udah dulu ya ngobrolnya Kali ini kita mau menyambut murid baru, ya kan? Jadi silahkan tenang, oke? Wih dih, murid barunya keren amat, good looking Nah oke anak-anak, ini dia murid barunya Jadi kita kali ini biar kelasnya gak sepi Kita ada dua murid baru Nah jadi silahkan perkenalkan diri kalian ya Jangan malu-malu, oke? Salam kenal semuanya Namaku Emi Aku pindahan dari SD Negeri 14 Aku orang asli Medan Salam kenal Salam kenal, namaku Mia Aku pindahan dari SD Negeri 14 Aku orang asli Medan juga Salam kenal semuanya Oke, silahkan untuk Emi dan Mia Cari tempat duduk yang nyaman ya Oke anak-anak, jadi silahkan kita mulai pembelajarannya Dan kalian boleh ambil buku paket yang bahasa Inggris Dan buka halaman 58 Dan disitu ada latihannya Ada lima soal, itu bisa diisi langsung Dan saling di buku catatan ya Dan harus pakai pena dan gak boleh pakai pensil Dan tanpa ada tip ek ya Kita mulai belajar gak ada tip ek Dan ya Nanti ibu guru tunggu 30 menit lagi Dan gak boleh lihat buku catatan, oke? Baik bu Psst, psst Lorika, Lorika Nomor 2 lu tau gak? Aku gak tau loh arti yang This is my book Apa sih? Gak ngerti aku loh Bantuin dong Is, masa kamu gak tau sih itu artinya Ini adalah buku aku gitu Masa gak pandai bahasa Inggris sih? Kan udah diajarin sama bu guru kemarin Iya, gue tau Tapi gak usah ngegas juga kali Ya deh, iya Si paling bener Eh, BTW, BTW Tadi kan ada murid baru tuh Yang good looking sama yang gak good looking Yang si siapa sih namanya? Si Emi itu Kayak orang kampungan bukan sih? Aku kayak males gitu loh temenin sama dia Kamu juga ngerasa gak? Ya itu Aku juga ngerasa kayak males gitu loh temenin sama si Emi Soalnya ya orangnya kayak gak seru gitu keliatannya Terus juga ya kayak kismin gitu loh Tau lah ya Psst psst Lorika, Lorika Nomor 5 itu apa sih? Aku gak tau loh Lah, itu bener nanya Biasanya lo yang paling pinter bahasa Inggris ya Nomor 5 itu Sebentar Apa ini? This is my pet This is a Crocodile Bahasa apa sih ini? Bahasa Jawa ya? Gak ngerti aku Bu Guru Untuk yang nomor 5 itu Gak ngerti Bu Guru Itu boleh jelasin gak artinya apa? Oh iya boleh Mumpun juga kita belum belajar yang itu Jadi ibu jelasin ya Disitu ada tulisan This is my pet Itu artinya Ini adalah hewanku Krokodile itu Itu bukan crocodile Atau semacamnya Itu krokodile Buaya artinya ya Oke? Buaya gak tuh? Udah kayak buaya darat aja Weh Aoi Lo ngerasa gak sih Kayak males gitu Temenan sama Yang tadi itu Si Emi yang cupu itu Gue kayak ngerasa gitu loh Sama si Hartsuki Nah iya loh Kayak males aja kita temenan sama si Emi Soalnya kayak gak good looking Mending gue temenan sama si Mia Good looking ya kan Terus juga kayaknya orang kaya nih Lumayan kan buat dimanfaatin Hehehe Iya betul banget Seharusnya bagusnya kita singkirin dulu si Emi Biar kita bisa dapetin si Mia Kita juga bisa dapetin duitnya nih Lumayan kan duit jajan Oke baiklah anak-anak Jadi sekarang tugasnya silahkan dikumpul Karena surat lewat 30 menit ya Nah jadi bagi yang belum selesai Ya kan siap-siap penah hukum Hehehe Tapi pastinya semuanya udah selesai lah ya Oke silahkan dikumpul di meja ya Nanti ibu cek Weh aku belum selesai Aku aja baru nomor 1 Nomor 2 juga belum Gimana nih Mampus lah aku Gimana nih Psst psst Weh Emi Emi Tolongin aku dong Aku nomor 2 sama Sampai nomor 5 belum loh Please Tapi kan latihan itu harus dikerjain sendiri Kamu pasti bisa kok Coba diingat-ingat lagi Barangkali kamu bisa ingat gitu Coba deh Soalnya kita gak boleh nyontek Nanti nilainya dibagi 2 lagi sama guru Hih dikit aja Nomor 2 sama nomor 3 doang deh Please 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 Bentar lagi dikumpulin Cepet loh Please Iya deh iya Tapi cuma nomor 3 sama nomor 4 ya Nomor yang lain gak ada ya Iya iya Itu pun cukup kok Hah ini anak baik banget Jadi orang Emang nih Harus disingkirin nih Baiklah anak-anak Jadi karena sekarang sudah istirahat Jadi silahkan istirahat Dan oke Silahkan kumpul tugas-tugasnya Di atas meja ya Nah bagi yang belum selesai Ya ibu gak tau gitu ya kan Silahkan dikumpul Dan gak boleh mencontek Yang ketahuan mencontek Nilainya akan ibu kurangin 70 Oke Jadi sekarang boleh istirahat Silahkan istirahat ya Enaknya kita jajan apa ya Iya aku juga gak tau emi Mungkin aku mau jajan bakso deh Soalnya kan disini Baksonya enak katanya Ada juga mie ayam loh Ayo kita beli Tunggu Eh iya Ada apa BTW kita belum kenalan ya Salam kenal ya Namaku Mia Ini sahabatku namanya Emi Ya silahkan juga aku Aoi Ini Norika Dan disebelahnya lagi Hatsuki Eh BTW Lu mau gak gabung ke circle kami Hmm Circle ya Boleh Kayaknya menarik juga circle-nya Nama circle-nya apa tuh Oh Nama circle-nya itu circle Slee Mau masuk gak Karena circle-nya seru loh Ya kami cuma bertiga doang Jadi kami gak punya Gak punya anggota lain gitu Masuk ya Boleh deh aku mau ikut ya Boleh gak aku ikut Iya Boleh-boleh aja kok Ih males banget Anak culon kayak gini Masuk ke circle kita Paralel orang cuma ngajak si Mia Tapi dia ikut-ikutan GR kali sih Ih apaan sih anak baru Kok malah ikut ke circle kita Ih Ogah banget deh Kalau dia ikut ke circle kita Gak bisa dong Kita jadinya dekat sama si Mia Hmm Tau gitu man nih gak usah ngajak Diam-diam aja gitu ya kan Malah si Emi ini Bestinya si Mia lagi Oke berarti sekarang kita berempat Si circle ya Oke Tapi kenapa cuma berempat Kan si Emi juga ikut Oh iya aku lupa Aku baru ingat Kalau Emi ikut He he Oh iya Mombong hari ini ada dua murid baru Dan juga kita punya anggota baru di circle kita Gimana kalau kita rayainnya dengan Aku yang terakhirin kalian deh Kan aku bos dari circle-nya Wah serius nih Boleh-boleh Aku mau makan mie ayam Tolong ya He he Tapi Aku makannya yang Munah-munah aja deh Takutnya nanti mahal Eh gak apa Khusus murid baru disini Boleh makannya yang mahal-mahal Pokoknya kalau circle kita tuh mantep banget deh Pokoknya Ya bisa semua gitu Gak kismin-kismin Oke Kalau gitu Kalian bertiga aku terakhirin mie ayam ya Wah boleh banget Eh bentar Si Emi kan juga di circle kita Kok dia gak dijajanin Eh Tadi kata si Emi Pas aku bilang mau aku terakhirin kalian Emi bilang gak usah Dia mau bayar sendiri aja gitu Oh gitu ya Yaudah deh Masa sih si Emi ngomong kayak gitu Biasanya Emi tuh kan Jarang jajan gitu ya kan Terus jarang juga bayar sendiri Biasanya kalau ditaktirin paling mau tuh Memben-temen Kayaknya ada yang gak beres nih Tapi yakin Emi bilang gitu Soalnya Pas dari awal aku bestian sama si Emi Emi sifatnya kayak gitu kok Kalau aku jajanin dia Biasanya paling yang mau Ya Ya kan Sekali-sekali kan Ada orang yang kayak gak mau gitu loh Dijajanin mulu ya kan Jadi makanya bayar sendiri ya kan Gitu Kamu juga pasti gak enak kan Kalau kayak dibayaran terus sama temen gitu Iya sih Sebenernya aku gak bilang kayak gitu Tapi Kayaknya ini bener-bener rencana mereka deh Yaudah deh aku bilang aja Kalau aku emang bilang kayak gitu Iya aku sendiri bilang kayak gitu Soalnya aku lagi pengen Jajanin sendiri aja Soalnya aku juga Lagi ada rezeki nih Oh gitu Syukurlah Yaudah yuk Kita langsung jajan aja Ih si Emi sama si Mia terus aja berdua Kita aja dikacangin Eh ngomong-ngomong Si Emi kok dia gak duduk bareng kita Ambil gitu satu kursi ya kan Kita tolongin biar si Emi duduk bareng kita Eh gak usah Mia Emi disitu aja Soalnya Tadi pas kata si Emi Pas lagi mau jajan juga tadi Pas di kelas ya kan Dia tuh bilang kalau dia tuh kayak Nanti makan di kantin tuh Kayak lebih suka mau sendiri aja Katanya gitu Kayaknya ada yang mencurigakan deh Aku dan Emi kan baru pertama kali masuk kesini Masa Emi udah tau aja tentang sekolah ini Apalagi kantinnya Hmm ada yang gak beres sama mereka Ya tapi kan kasian sama si Emi Ntar ya Kombalin dulu kursi buat si Emi satu Nah gini baru udah pas gitu Jadi si Emi juga bisa duduk Gitu Yaudah deh Aku mesen makanan dulu ya Kalian mau pesen apa aja nih Oke dimana dari Hatsuki ya Hatsuki kamu mau makanan apa Aku Hmm Karena ketua dari geng ini Mungkin aku bakal mesen omelette satu mungkin ya Oke omelette satu Kalau Norika Kalau aku Mungkin pesen Hmm Apa ya bagusnya Yaudah deh Kalau kita aku juga pesen omelette Kayak bos Yaudah Yaudah Kalau Emi Kamu mau pesen apa Emi Aku terserah kamu aja mau pesen apa Yakin nih Nanti kalau aku pesen nanti kata kuna kamu gak suka Tenang aja aku suka kok Yaudah deh Berarti kalau si Emi aku aja yang pilih ya Oke Makasih ya Maksudnya Yaudah Yaudah Kamu mau pesen apa Aku mungkin mau mesen Apa ya enaknya Hmm Hmm Kalau gitu aku mesen ikan aja deh Oke Aoi pesen ikan ya Bentar Mia Ada apa Norika Aku ganti pesenan deh Aku mau pizza gitu Pizza kecil gitu Oh pizza kecil ya Oke Bentar ya aku mesen dulu Bu Saya mesen Omelette satu Terus Ikan satu Pizza Toast satu Terus Buah-buahan satu Atau lobster satu ya bu Oke Baiklah silahkan tunggu ya bentar Kalau untuk harganya Omelette nya 15 ribu Kalau untuk Ikan dan juga Pizzanya juga 15 ribu Lobster nya 20 ribu Sedangkan Kalau buahnya 25 ribu ya Oke bu Terima kasih ya bu Aku udah ngomong sama ibunya Lagi dibikinin Oke Jadi silahkan dibayar-bayar ya Oke Kalau aku pesenannya berapa harganya nih Mia Kalau Hatsuki Terus Norika sama Aoi Harganya 15 ribu Sama Nah Kalau untuk Emi Itu harganya 20 ribu Kalau aku 25 ribu Yaelah Si Emi ini banyak banget dah belinya 20 ribuan Beli apa sih dia ini Pasti beli yang mahal-mahal nih Sudah cupu Sok belagu lagi Mia Maaf Menusahkan lagi Ada apa Emi Duitku cuma 10 ribu Boleh gak aku ngutang sama kamu 10 ribu Nanti aku ganti deh besok Janji kok janji Wah Parah banget sih Ini anak ngutang mulu Berarti selama ini Pasti sama si Mia Dia ngutang mulu berarti ya Hah Udah mesin yang mahal Udah tau udah cuma 10 ribu Ngutang lagi Oh iya Gak apa Emi Yaudah Berarti kalau kamu Aku jajanin aja ya 20 ribunya Gak usah kamu ganti Eh Gak usah Mia 10 ribu aja Besok janji aku ganti kok Udah lah Gak apa Aku ikhlas kok Lagipula kan Kamu lagi Kekurangan duit Jadi ya Sudah kah Oke deh Makasih ya Mia Yah Sama-sama No problem Yaudah yuk kita makan Aoi Hatsuki Norika Emi Oke BTW Makasih ya Mia Itu 10 ribunya Iya Sama-sama Gak apa kok Mia Mia Ada apa Aoi Kamu gak Kayak Gimana gitu Ya kan Kayak Kok kamu pengen Aja gitu Kasih duit Ke si Emi Kan 10 ribu tuh Cukup banyak loh Kan lumayan buat jajan kamu Ya gak apa Dia kan lagi butuh Nanti juga dapet pahala kok Yaudah Gak bisa pula Aku rayu Westin Mia ini Biar dia kayak Gak mau teman Sama si Emi Gimana caranya ini ya Psst Psst Boss Kenapa No Lika Itu loh Boss Si Siapa namanya ya Si Emi itu Enak-enak banget Dia makan Gak jelas itu pake duit orang Ih gak jelas banget sih Makan kok pake duit orang Pake duit sendiri dong Selebeu Ya tuh Bener banget Pandainya makan Cuma pake duit orang Entahlah Makannya padahal udah nikmat-nikmat Ya kan Tapi masih juga pake duit orang Gak mau apa Ngutang mulu Entahlah bos Kayaknya mereka lagi Bucarain aku deh Salah sih Sebenernya aku Minta duit ke Si Mia Seharusnya aku bawa duit lebih Tapi malah gini Apa aku minta maaf aja ya Kes Mia Mia Ada apa ya Mi Duh mampus Kayaknya dikasih tau nih Tentang kita Anu Aku minta maaf ya Namanya kamu ada salah apa Sama aku Itu 10 ribu tadi Udahlah Gak usah Itu kok dimasalahin sih Tapi Udahlah yuk kita Maksud aja makan BTW yang mau dagingnya Juga boleh ya Lobsternya enak loh Psst Psst Woy Emi Ada apa Norika Lu gak nawar gitu Buahnya buat dibagi-bagi gitu Kayak si Mia dong Ini gak Udah jelas itu pake duit orang 10 ribu Eh gak ditawarin lagi temen-temennya Buat makan buahnya Blit amat sih loh Geng hargain temen lo Juga lagi tuh Liat si Mia Dia ada bagi-bagi makanannya Luh Gak ada Blit amat Iya Aku minta maaf Yaudah Guys Kalian mau gak Buahnya sedikit Aku soalnya Agak penyen Habisin juga gak apa kok Isok baik banget sih Kalau gak dipaksa Sama si Norika Itu pasti dia Masih makan enak itu Buahnya masih belum dibagi-bagi Sosok banget sih Jadi orang Udah lah Mending makan aja gue Dibilangnya sedikit lagi Sedikit ya Sedikit Buah sebenernya itu Dibilang sedikit baginya Oke guys Jadi makan segitanya videonya Dan maaf banget Kalau gak jelas Agak-agak esmosian ya temen-temen ya Jadi oke Sampai disitu aja videonya Dan semoga jangan suka sama Video aku kali ini Dan By the way Itu ibunya ngapain ya Tekan pisau Bu Bu Ngapain bu Bentar ya guys Ini ibu tukang masaknya nih Yaelah Sebenernya udah diantar bu Ya kan Gak perlu masak lagi bu Bu Gak capek apa bu Gak makan juga Wih Obat tewe ini di skinnya Apa ya guys Aku rencananya tuh Mau pake ruang masak yang ini Tapi ada ikan yang Kayak gini nih Yang boe-boe itu loh Ya kan Dan ya Kalian tau lah ya kan Namanya tuh Mongfish ya kan Dan kalo kita deketin Bakal dimakan Pala kita Ini kan gak lucu ya kan Di dramanya Masa ada ikan segede ini Segede gabar kayak gini ya kan Jadi udah mending aku Cari tempat makan yang lain Yang ada tempat duduk Soalnya Aku belum bikin kantin gitu loh Di belakang sini ya kan Daripada gunain item Bangunan orang kan Kayak apa namanya Males gitu ya kan Jadi udah Bener-bener aku cari tempat lain aja Yang ada tempat duduk Tapi gak kayak Bener-bener Kayak ruang lain gitu ya kan Bener-bener kayak ruang makan Tapi gak ruang makan gitu ya kan Soalnya kalo disini nih Ruang masak beneran ya kan Tapi Gimana gitu ya kan Liat nih kayak kan Jadi udah aku cari aja Di sebelahnya rumah yang juga Ada kayak ruangan Ini apa sih ruangannya Kayak ruangan IPA gitu loh guys Kayak ruangan fisika tuh Ada obat-obatan Ada H2O Dicampur ini Ya kan Ada juga untuk korak guys Kayak pokoknya ini pelajaran Tentang biologi atau fisika lah ya Tuh jadi aku gunain ruangan ini Untungnya itu koraknya gak nampak loh Kalo nampak itu gimana itu Oke lah Dan dibalik layarnya Ini bener-bener aneh ya Ada tongkorak disini Digantinnya ada tongkorak Terus apalagi ya Itu aja sih ya Oke lah Dan oke guys Jadi mungkin segitu aja videonya Semoga kalian suka sama video kali ini Jangan lupa tokan like, comment, share, dan subscribe Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah See you in next video Tensuracing Bye Bye-bye guys Wih Ini ken ngapain lagi nih Butuh dibunuh gak ya guys Bisa dibunuh Yaudah lah Bye-bye Saya tidur dulu guys Ngantuk Tidur Tidur Gak bisa Yaudah lah Bye-bye Jangan lupa subscribe ya Makasih Jangan lupa subscribe ya Ia Tidur Tidur Bye-bye